Hadirin semua, nanti tidak dapat kalian sebutkan satu-satu Salam Hormat Mereka Terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian Kalau berkenaan hadir dalam acara Imi Peduli Bencana Kalimantan Selatan Marilah kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu Sempatan kata dari Ketua Umum Imi Pusat Bapak Haji Bambang Susatio SA MBA Kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang selamat di Ketua Umum Koni DKI Jakarta Dan seluruh jajarannya Yang selamat di para pengurus PB Imi Lurus pusat PB Imi Lurus pusat Imi Kemudian para pengurus Imi DKI Jakarta Pasal sebuah jajarannya Kewakilan Imi Dari Kalimantan Selatan Mas Mandi Yang hari ini Akan terlibat Bantuan dari kawan-kawan Di Jakarta Dan selamat juga Para staff dan orang-orang Yang terhadir pada hari ini Jadi Imi Sebagai Organisasi otomotif nasional Ingin memulai Teman dorong Seluruh agota Yang disubah-subah Indonesia Melakukan aksi Peduli Peduli Tidak saudara-saudaranya Yang kali ini Sudah mengalami Musibah Kita Tidak pernah tahu Sebaik terdatangnya kapan Ke siapa saja Bisa jadi Suatu saat akan datang Pada diri kita Di daerah kita Kita beruntung Hari ini Masih diberikan Kesehatan Dihindari dari Marah bahaya Bercanaan alam Yang terjadi Yang dimulai Tanggal 1 Januari Jadi Tahun baru ini Kita mulai Dengan penuh Tidak saja Suka Tapi Lebih banyak Duka citanya Kita belum Selesai menghadapi Masalah Kejembaran Covid-19 Corona Yang makin Terus Meningkat dari DKI Dan DKI Bisa dikatakan Berdasarkan Perhitungan Badan Kesehatan Satu banding Lima puluh Banding satu Jadi Lima puluh orang Jangan Satu Sekurang-kurangnya DKI Jadi inilah yang mungkin Mengkhawatirkan Kita semua Alhamdulillah Pemerintah telah Menyalurkan Kondistribusi Vaksin Yang sudah dimulai Beberapa Hari yang lalu Kemudian Beberapa Pejabat Tenggara Lainnya Saya termasuk Yang Menyediakan diri Untuk memberikan Contoh bahwa Vaksin ini Aman dan Halal Saya menyampaikan Berapa Unik Bahwa Ketika ada Suara-suara Sumpan Vaksin ini Membahayakan Kesehatan Masyarakat Tidak halal Maka Saya memulai Dengan Lakukan Vaksinasi Dengan Secara Sukarela Dan terkait Dengan Sumpah yang Tidak ada Di ini Tadi saya Sudah Sampaikan Tahun baru Baru saja Kita lewati Beberapa Minggu Minggu Tapi Bencana Alam Yang terjadi Sudah hampir Di 140 Titik Atau lokasi Yang terbanyak Adalah Banjir Dan Langsor Puting Beliung Kemudian Juga Kempa Dan Lain-lain Kami Melihat Kempa Yang terjadi Di Sulawesi Barat Itu Merupakan Suatu Busu Musik Bahaya Terbesar Sepanjang Minggu Awal Tahun baru Ini Dan Alhamdulillah Saya berikan apresiasi Yang luar biasa Pada kawan-kawan Ini Sulawesi Barat Yang dikomadani Oleh Mas Andi Telah menggunakan Langkah-langkah Bantuan Terhadap Korban Bencana Kemudian Hari ini Kita akan Berikan Bantuan Kepada Kalimantan Selatan Kalimantan Kalimantan Selatan juga sudah melakukan Langkah-langkah Bantu Masyarakat Menyukupan Nani Oleh Mas Edi Sudar Madi Dan Mas Panji Hari ini Dutus Untuk Mewakili Bantuan Dari Kita Untuk Seluruhkan Kesana Hari ini Saya monitor Kawan-kawan Ini Di Kalimantan Selatan Sedang melakukan Pengusian Jalan-Jalan Yang Yang Tertutup Tertutup Mulai Kering-kering Pas Kapan Dari Saya Dikirimin Bikir Yang mana Beberapa Elevator Yang Diburkan Oleh ini Sedang berjabat Jalan-Jalan Termasuk Juga Nengki Nengki Air Yang Terpenyemprot Pengusian Jalan-Jalan Dan Rumah Penduduk Di 13 Wilayah Tertutup Di Kalimantan Selatan Sebelumnya Juga Secara otomatis Memberikan Bantuan Siap Saji Dan Bantuan Bantuan Selimut Kemah Di Bapak Tempat Kemal Dan Berjaga Sama Dengan Para Lawan Yang Ada Di Kalimantan Selatan Melalui Pertemuan Ini Terkegiatan Hari ini Saya juga Mengimbau Kepada Pengurus IMI Di Seluruh Indonesia Untuk Bahu Membantu Wilayah IMI Kita Di Daerah Yang Terkenal Musibah Saya Ingin Organasi IMI Ini Tidak Hanya Terkenal Dengan Atau Dikenal Sebagai Organisasi Olahraga Mobil Motor Dalam Konotasi Yang Negatif Tapi Saya Ingin Mengarahkan Para Komunikasi Yang Memiliki Pendulian Yang Memiliki Nilai Ketotong Meroyongan Karena Bagaimana Juga Saya Diri Mandat Kalau IMI Ini Tidak Hal Yang Pertama Bagaimana Meningkatan Prostasi Para Atlet Balap Motor Dan Mobil Tidak Saja Di Tingkat Nasional Tapi Diting Nasional Yang Kedua Bagaimana IMI Memiliki Kontribusi Untuk Peningkatan Perkomunian Nasional Membantu Mendorong Mengeskalasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah-daerah Yang Miliki Objek-objek Wisata Karena Satu Tugas Daripada Ini Adalah Mendorong Peningkatan Pariwisata Dunia Ke Indonesia Dan Yang Ketiga Adalah Kegiatan Kegiatan Sosial Nah Semuanya Ini Di bawah Mas Lipat Ini Mas Lipat Sekaligus Semuanya Juga Walaupun Belum Dilantik Resmi Oleh Kone Pusat Saya Menyampaikan Bahwa Lagi Angkat Melihat Dan Melantik Jajarannya Paling Banyak Ini Baru Adalah Anak Buda Ada Rifat Ada Ananda Nikolas Dan Sebagainya Saya Ingin Mendorong Wajah Ini Kedepan Ini Adalah Wajah Anak Buda Ikin Juga Mas Buda Jadi Kita Yang Tengah Malam Subah Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Sekarang Kapan Nanti Sekian Putra Fik Wajah Assalamualaikum Wajah Kami mohon Tetap Bapak 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 Dan Selanjutnya Penyerahan Bantuan Secara Simbolis Dari Ketua Wem Imi Pusat Bapak Haji Bapak Susat Yoh Kepada Perwakilan Imi Kalimantan Selatan Yang Diwakili Bapak Imi Panji Tunasi Semi Tunai Sedilai 50 Juta Rupiah Diberikan Diburkan Selanjutnya Ini berupa Bikisan Sebagai Dengan Sejuk Selanjutnya Rekan-rekan media Silahkan Ambil Dokumentasi Baik Selanjutnya Seperti Dari Perwakilan Imi Kalimantan Selatan Yaitu Bapak Iwan Panji Kami Selatan Assalamualaikum Assalamualaikum Wurahmatullahi 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 Saya Mewakili Imi Kalimantan Selatan Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Pada Pembang Bambang Ketua Bambang Ketua 50 km jalan terkenang serta 16 jembatan yang putus dan semoga bantuan ini bermanfaat buat kami warga Kalimantan Selatan dan juga kami berharap pada teman-teman yang lain bisa berpartisipasi untuk membantu warga kami di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh saudara-saudara yang terbibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama, mundurkan kepala, mengajak kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kami dihidup kami dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya mimpin, bagi yang saya dihasilkan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahlin. Alhamdulillah ar-Rahlin. Alhamdulillah ar-Rahim. selamat menikmati 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 selamat menikmati